Hai guys kembali lagi di channel aku Fitri Anime Suri Di video kali ini aku share resep Bikang mawar Cuman ini tuh jangan dipikir gampang ya guys Rupanya bikin ini tuh sulit banget Dan aku udah coba berkali-kali Dan akhirnya mendapatkan Takaran yang pas Dan tips and tricknya Supaya bikang kalian itu Berhasil berserat Kayak punya aku gini Oke yang mau tau cara bikinnya dan resepnya Stay tune terus ya Langkah pertama Sediakan wadah Masukkan gula halus Disini aku pakai gula halus Kalau misalkan kalian di rumah gak ada gula halus Kalian boleh pakai gula pasir Gak apa-apa sama aja Untuk takaran lengkap Kalian bisa baca di deskripsi box oke Kemudian masukkan tepung terigu Masukkan juga tepung beras Dan tepung tapioca nya Kemudian di whisk Hingga tercampur rata Disini kalau mau ditambahkan sejumput garam Dan sedikit vanili bubuk Boleh ya Masukkan dalam panci Santan instan Yaitu santan kental Kemudian tambahkan dengan pandan Karena akan kita masak supaya lebih wangi Kemudian aku akan tambahkan dengan air Jadi totalnya itu sekitar 650 ml ya Santannya Aduk hingga tercampur rata Kemudian kita masak dengan api kecil Sambil terus diaduk supaya santannya gak pecah Lalu ini tuh dimasak hingga mendidih Tapi jangan sampai dia berbuih banyak ya Jadi cukup udah berbuih Abis itu dimatiin Nah ini dia guys Jadi aku tuh salah Waktu record video ini Itu aku masukin santannya Pas lagi panas-panas Jadi tepungnya mateng gitu loh Menggumpal-gumpal Jadi kalau misalkan kalian mau bikin di rumah Usahakan Bukan usahakan Wajib santannya itu didinginkan terlebih dahulu ya Jadi kondisinya itu pas dimasukin ke adonan tepungnya Santannya itu hangat-hangat kuku Oke suhunya hangat-hangat kuku Bukan panas Nah untuk konsistensi adonannya itu Jadinya gak terlalu kental Tapi sedikit cair Pokoknya kalian ikutin aja takaran lengkapnya di deskripsi box Oke itu udah takaran pas Dan ikutin cara-cara yang seperti aku bilang di video Itu pasti udah berhasil kok Tenang aja Karena aku gak share resep yang bodong ya guys Ini aku coba berkali-kali guys Aku rugi bahan banyak banget Gak apa-apa demi kalian Nah setelah itu kalian bagi tuh adonannya jadi beberapa bagian Terserah kalian lagi Mau warna apa aja Mau merah Kuning, hijau, biru, ungu Terserah deh Gak apa-apa Seselera aja Oke Selanjutnya kita panaskan loyangnya Cetakannya Tapi disini tuh aku pakai alas gitu loh Buat supaya gak gosong Rupanya itu tuh jadi hasilnya gak bagus Nah cara untuk ngetesnya Kalian percikan air Kalau airnya tuh bulet kayak gitu Tuh kayak gitu Berarti cetakannya udah panas Sudah bisa tuh dimasukin adonan Jadi masukin aja adonannya Bagi tiga Sepertiga Seperti kayak gitu Nah di awal itu Apinya gunakan api besar ya Jadi kayak sedang cenderung besar gitu Tapi gak usah gede-gede banget Ntar angus Maksudnya sedang-sedang cenderung besar gitu deh Nah kemudian setelah dia kayak gini tuh Ngeluarin kayak berbui-buih Terus kayak bolong-bolong gitu Baru tuh kalian kecilin apinya Supaya matengin bagian atasnya aja Setelah kering seperti ini Tuh kalian lihat tuh Kayak gitu Udah kering Nah kayak gini Matiin kompornya Kemudian siap kita angkat Nah jangan lupa Sediakan kain basah kayak gini Kemudian ditutup ya Nah kalau udah dingin Boleh tuh kita keluarin dari loyangnya Dicongkilin aja Bagian pinggir-pinggirnya Karena memang sedikit melekat Tapi dia tuh gak hancur Tetap lembut kayak gitu Menul-menul lah pokoknya Tuh Walaupun bawahnya itu memang sedikit angus ya Gara-gara tadi apinya kegedean Makanya aku bilang tadi tuh Harus pas apinya Oke tapi gak pahit kok Beneran ini tuh pas banget Kayak gitu Nah untuk Bukanya gitu Ngembanginnya Jadi digunting bagian atasnya ini Jadi jangan sampai bagian bawahnya ke gunting ya Nanti jelek Nah kayak gitu Abis digunting Udah bisa tuh kita makarin Kayak Ih berserat-serat banget Cantik Sumpah Seratnya halus Terus kecil-kecil Ih cantik Pokoknya cantik tuh Gak gagal kan guys Cantik banget Oke Bikang mawarnya udah jadi ya Ini sampel aja Yang aku berhasil Yang lainnya tuh gak berhasil Banyak banget Yang gak berhasil Jadi bener-bener ini tuh kue yang Nguji kesabaran aku banget Tapi aku tuh penasaran Terus aku coba lagi Aku coba lagi Sampai aku berhasil Dan bener-bener ini berhasil Dan puas banget dong Terbalaskan Kayak gitu Nah ini kalian bisa lihat sendiri Seratnya Tuh bener-bener ini tuh Serat banget Terus kecil-kecil Cantik Pokoknya bentuknya Terus kuenya juga lembut Menul-menul Manisnya pas Aduh pokoknya bener-bener enak deh Aku aja makannya banyak Abis banyak tadi Karena enak banget beneran Oke selamat mencoba di rumah Jangan lupa klik tombol subscribe Like and sharenya Dan dukung terus channel youtube aku Supaya aku lebih semangat lagi Share resepnya Dan nonton video lainnya Oke See you Bye-bye Love you Bye 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 Bye